Pas 4, tinggal pas 5 dan nyampe Ketinggian 26, 27 Tinggal 300 mata lagi Rampai banget Jam 1, 26 Sampai di pos 4 Disini juga ada warung Setiap pos ada warung Bahkan 10 pos Ada 2 warung Tinggal pos 5 sampai Jalan Kalau melihat jalur ini Yang ada bonusnya Seperti ini tidak lama lagi Akan sampai di pos 5 Disuruh ayat Jam menunjukkan pukul 1.50 Wah Termasuk cepat juga ini 1.50 itu Bagi saya itu Terlalu cepat Termasuk cepat Tadi pagi kami berangkat Jam 7 Biasanya kami bisa nyampe jam 3 sore Padahal berangkat jam 5 pagi Lumayan nih Dan saya sangat menikmati Perjalanan ini Rupanya dengan olahraga teratur Saya jogging Saya mendaki Seperti bukit-bukit kecil gitu Hampir hari Senin sampai Hari Jumat Dan ini hasilnya Emang sengos-engosan Tapi Tidak seperti biasa Sampai rasanya Mau pecah Jantung Ini bagus banget nih Tinggal dikit-lagi nyampe nih Wih Puji Tuhan Di umur Saya hampir 58 Mendaki gunung Ketikian 29.50 Adalah suatu Anugerah Suatu Bonus yang diberikan Tuhan Kepadaku Aku bisa menikmati Alam Menikmati gunung Menikmati keindahan Yang susah didapatkan Di kota-kota Atau mungkin Karena pemandangan di kota Sudah Membuat saya bosan Seperti di Jakarta Mudah-mudahan Ini memang Sengusim Kemaruh ya Oktober Jadi cuacanya Enak banget nih Karena panas Tapi Ini matahari panas Tapi Dicu Pucuk Ini di atasnya Udah dingin Dan juga pohon-pohon Besar-besar Habis Kan habisnya kan Terlalu nyampe Jam 1 5.6 Hampir jam 2 Akhirnya sampai Di pos 5 Musit Gersang banget Surgen Ini pos 5 Disurgen Pasang Tendak Ini dia Kondisi Pos 5 Ada warung Rasanya melegakan Ini kali keempat Saya ke Gunung Gede Keempat kali Ke Gunung Gede Tidak pernah bosan Ini yang namanya Seria Kondisi Conung Berdaya di jalur Jaljalin Nah Enggak Bertilai tempat Yang banyak Jali Dan banyak yang tidur Jumlah Pas kelihatan Tidur Pas kelihatan Tidur Tidur Lihat Tidur 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 enggak enggak masih jauh setelah pelan-pelan sebilang-pelan nah di pos tiga kan sebelum kita duluan aja di pos 4 sebentar lagi setelah saya santai-santai kalau capek istirahat belum coba istirahat ya tadi kita udah sampai ngomong-ngomongan dia istirahat datang pas kita nyampe atas dia jalan hehehe 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 teman-teman juga gitu kan lalu-lalu pas kita lagi tetap itu di belakang kalau kita dulu kan kalau enggak enggak sopan makin lama makin ramah di situ banyak sekali lagi disokan pada hari tanggal 7 Oktober 2023 kami tadi berangkat jam 7 dari basecamp dan sampai disini saya jam 2 lumayan cepat karena lumayan senang mantap hahaha tahun 23 ini kondisi headways yang ada di surkan dia agak kersang ini juga rumput-rumput pun juga kersang tapi tetap pemandangannya bagus juga keren-keren banget kok banyak sekali yang datang mendaki hari ini tanggal 7 Oktober 2023 tadi saya jam 2 nyampe berangkat jam 7 bagus sekali pasang tenda kita pasang tenda sebelah timur tidak jauh dari pas jalan waktu tiba di atas disurkan ini jauh dari warung lagi pasang tenda guys Ray sudah terpasang 4 1 2 3 4 di atas seperti ini guys di Surya Genjana karena kedinginan karena kedinginan pada saat ini tengok lebih kan di atas seperti ini cepat segeras Tuh sanje, tuh sanje, tuh sanje Langguna dong kata, tuh, langguna itu Sangdut, sangdut Iya, iya, iya Langguna, sangdut, dari gedung, deh, gini, 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 gini Pak, iya, coba, tuh, rumen, buruk Buruk Udah hampir jam lima lah, sore Ini di Surya Kencana Pemandangannya seperti ini Di Surya Kencana Ini banyak Adelways Walaupun musim kering Dia tetap tumbuh Tidak mati Adelways Ternyata disini Balai Taman Masional Gunung Gede Pangrango Permanent Central Park Adelways Pemandangannya Seperti ini Ini mau sunset Sudah lewat sunset Tapi masih tetap pindah juga Di Surya Kencana Jum Oktober 2023 Ini Adelways Seperti perkebunan ini Di Surya Kencana Ini luas banget nih Sampai ke ujung sana Luas banget Di sana ada sumber air Satu-satunya sumber air disini Itu keuntungan untuk Kalau kita naik gunung disini Saya sendiri kesini sudah Ini yang keempat kali Tetap aja menarik Cakapnya Adelways Sampai ke ujung sana Itu orang-orang Pada ke sana Pasti nanti disana Untuk Itu Berkemah Karena disini juga Banyak cukup yang berkemah Ada yang di bawah Pohon-pohon Di tengah-tengah pohon Dengan tujuan mungkin Biar tidak banyak kangen Ini kayak di luar negeri Jam lima empat dua Di Surgen Coba-coba bangun pagi Udah banyak banget Tenda-tenda Tadi malam baru kita Jum baru dua Pagi pagi udah rame banget Orang disana Turun Kabut Sebelumnya ke Kandang Badak Oh Tapi tetap kesini juga Enggak Enggak lewat sini Enggak Maksud saya tetap ke Surkan juga Enggak Kesana ke Ke perahu Eh ke apa Gunung Ke pangerangu Emang pangerangu katanya Di atasnya gak bagus ya Guunya gunung gede Tapi katanya banyak pohon ya Guunya gunung gede Banyak pohon ya Di atas Enggak Enggak seperti sini kan Bener-bener Enggak Kalau ini kan emang Guas Enggak Maksud saya yang di atas Iya Di atas kan Kekatannya kawah Hal dari sini Iya Kalau dari sana Kekatannya Gede Gede ya Oke guys Ini teman-teman Mau muncak Sekarang jam 6.57 Ini Di Surya Kencana Sebelah kiri Yang ada siapa nih Alfian Alfian Tengah Rafi Rafi yang ini Ahmad Hakiki Ahmad Hakiki Ini sekarang kita mau summit Semoga cuacanya cerah Thank you guys Ini yang di Surkan Yang diberita kemarin Terbakar Cukup luas Dia sebelum Sumber air Sebelum Naik ke atas Untuk summit Untuk summit Menghitam Semoga Ini yang terbakar Kebakaran Seuntung Tidak 8.15 Sampai Puncak summit Berarti Rangka jam 7 Sampai 8.14 Berarti 1 14 jam Dari Surkan Panjang banget Belum beruntung Masih Kabut Abis Abis Dikasih kabut Bersambung Yang diketahkan Ini yang diketahkan Bersambung Sudah Bersambung Nyampe Ajah Eh Eh Yang diketahkan Ya, ya. Bisa diga kleta na papa. Puncak gunung gede. 29 problem di belakang. Oke, bawa kutung kualitas. 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 Kutungnya ga gigih. Tata gunung. AAH! AAH! abis masuk ke permamatan 3x. Lalu ik Oh, dua-dua pagi guys kami jam berapa tadi ya kita nyampe jam 8 15 berangkat dari surkan jam 7 jadi kira-kira satu jam 15 menit sampai di puncak atau summit Gunung Gede ketinggian 2950 mdpl dan ya dikasih bonus-bonusnya kabut ntar lagi udah-udahan bagus Oke ini teman-teman saya satu grup dari Open trip apa namanya Apulia Selawi Apulia Selawi Oke ini dengan siapa nih Mas nih dengan Najuan Najuan ini pengalaman pertama kesini tuh kedua ketiga keempat 10 perdana terus gimana treknya ya gitu lah pedes juga ya biasa ya oke yang ini yang paling muda nih saya paling tua ya kayaknya kamu berapa 14-14 saya 50 hampir 58 saya kamu sampai kelas berapa kelas dua ya ke malulus kelas dua itu kelas 14 ya udah udah sempe ya udah ujiannya udah selesai ya baru kelar belum terima rapot ya ujian apa UAS atau UTS BTS BTS Oke ini dengan siapa nih Bildan dari mana asalnya Bekasih mana di mana Sekarang Selatan ini udah kerja ya terus nggak ada kerjaan terus datang-datang ke sini gitu mau jadi apa kamu hahaha oh gitu ya jadi lagi itu ya lagi jalan-jalan gimana treknya mantap ya mantap ya cuacanya bagus bagus saya yakin sebentar lagi disininya ini dengan siapa nih nih orang pulau gadung ya masih juga sama sama dari Bekasi juga si utara udah kerja ya gimana kemarin di Bekasi utara juga kerjanya di otomotif otomotif ya duel mobil mobil bagi dong mungkin ya terus gimana kesannya disini ini kedua ya dua cuman satunya lagi lewat Cibodas ini lewat Putri mantep dah jalurnya sana juga Cibodas pedes juga itu lebih pedes sih lebih pedes lagi ya terus gimana kesannya disini mantep lah ini di hajar kabut di hajar kabut tapi saya ya ntar lagi akan cerah Oke ini lagi teman-teman nih Oke mau tanya-tanya nih ini siapa namanya nih Iqbal Iqbal dari mana dari Jampang Surade dimana itu Suka bumi itu Oh dia suka bumi Oh udah kerja belum belum udah kuliah eh kuliah selesai lima sekarang selesai lima ya Wah saya dosen saja Oh iya Oke ini siapa lagi nih ini saya wawancara dulu nih yang lagi bawa bendera nih siapa namanya nih Eki dari Pulau Karta dari Pulau Karta Oh yang kemarin kita cerita ya yang saya pernah mendaki itu juga ya Gunung Gunung-Gunung Lembu-Gunung Lembu ya Oke Oke nanti jangan lupa ya di like comment subscribe nama channelnya Chris Mandamandik TV Oke mantap dibawah ada mulai cerah tuh Antri ini berfoto di Tugu Yang foto yang dipotok Hai untuk mempangrangnya belum jelas kelihatan masih tertutup Oke, nantok Oh, itu dia Pak Tuka Oh, itu kita masih bisa Saya pernah jalan ke solo Eh, berdiri doang Udah, satu tetap berdiri Itulah kalau berdiri Mana, di bawah Jangan jauh Udah, berdua Tidak, satu ruangan Banyak-banyak Awas, berdua Oke Jum sepuluh Sampai lagi di Surya Gencana Turun Dari puncak Gede Sudah mulai Packing-packing Siap-siap Untuk Turun Turun Gede ini selalu Akan menjadi Kenangan Karena begitu Indahnya ciptaan Tuhan disini Begitu Yang membuatnya Yaitu salah satu Surya Gencana Yang saya gak tahu Luasnya berapa Tapi sangat luas Mungkin ada sepuluh kali Dari lapang Di atas rumah Seperti Di sini Dibuang dengan Dunga 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 Kemarin saya lihat Yang menonton Hari ini Di sini Sebanyak 600 orang Sebagai batas Maksimum Tapi saya yakin Mungkin aja Lebih 60 orang Yang Dunga Bata Beli atas Adalah Keindahan Di Dunga 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 Sepertinya Di Dunga Cermai Juga Tapi Memukul Kedan Gunung Rinjadi Cerita Tersendiri Juga Dunga Kedan Luar biasa Tapi ini Juga Tidak Bisa 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 Dibantan Satu Gunung Bisa Bisa Mempunyai Bisa Ini Ada Di Indonesia Bisa Nikmati Ketinggian 2 11 Jam 10 52 Perjam 11 Turun Dari Surkan Teman-teman Masih Belakangan Masih Bongkar Tendak Kita Turun Yuk Goodbye Goodbye Surkan Pas 3 Setelah Pas 4 Terima jam 11.44 sampai di pos 3 berarti 4.44 dari surgen ke sini 44 menit pos 2 minum menutupi selamat menikmati jam 12.30 di pos 2 bayangan berarti dari surgen tadi jam 11 berarti 1.30 sampai di pos 1 jam 12.37 1.30 jam dari ada warung terima kasih 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 terima kasih